A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ini sudah pernah saya sebutkan untuk teman-teman sekalian Kalau kambing ini hewan yang disunahkan untuk dimakan Jadi jangan tidak makan kambing Makan kambing ya Saya alergi Ustaz, itu sugesti Tidak ada alergi Daging kambing kita bicara ya Bukan bicara jeruan Jeruan memang dasarnya berbahaya, kolesterol Kambing pun sama Tapi kita bicara daging kambing Karena Nabi SAW sangat gemar makan kambing Dalam hadith Bukhari dikatakan Nabi SAW paling gemar makan paha kambing Berarti kalau kita makan kambing karena Nabi suka, itu pahala Yang kedua kita punya akikah Kalau anak lahir Mau orang bule, mau orang Arab, mau orang Melayu, mau orang hitam dari Afrika Yang penting syahadat, keluar anak laki-laki, dua ekor kambing Anak perempuan, satu ekor kambing Dan sunnahnya makan sebagian dagingnya Jadi salah persepsi kalau orang bilang kambing itu makanan orang Arab Jadi selalu relevansinya kambing itu orang Arab Karena sebenarnya memang orang-orang Arab suka gemar makan itu Tapi kebanyakan mereka memakan Justru kena mengikuti sunnah Nabi SAW Karena kita punya syariat Jadi sebenarnya kambing itu adalah hewan dan makanannya muslimin Jelas ya, jadi kita harus makan Karena memang sunnahnya begitu Yang ketiga idul adha Idul adha juga begitu Walaupun bisa sapi, bisa untah tetap lebih afdal kambing dan domba Karena Nabi SAW bisa beli domba Jadi kita memilih hewan ini lebih afdal Kita punya, bisa beli kambing harga 2 juta rupiah Sapi misalnya 20 juta, misal Karena besar Baik, kita bisa beli kambing dengan 20 juta 10 ekor Beli kambing lebih afdal daripada sapi Kita di Indonesia kena merasa sapi lebih familiar dagingnya Karena sebenarnya kambing itu sunnah Yang keempat, adanya perintah Menyembeli kambing di acara walima Di dalilnya jelas semua Dan ini sunnah makan Masalah kasus orang mengatakan itu kolesterol, darah tinggi lah semua Itu salah, tidak ada buktinya itu Tidak ada bukti Yang membuat darah tinggi itu karena bumbunya terlalu banyak Garamnya banyak, santan banyak Dan kita di Indonesia sudah terbiasa dengan harus goreng Orang-orang di Timur Tengah itu kaget Kalau kita bilang di Indonesia ada jual nasi goreng Kaget dia Nasi kamu goreng Kaget dia Pisang digoreng Pisang ya ahli manis, kenapa digoreng Orang protes di Timur Tengah itu Bingung dia kenapa semua digoreng Dia belum tahu kalau di Indonesia ada es krim goreng Semua harus digoreng minyak Nah ini masalahnya, minyaknya yang jadi masalah Santannya jadi masalah, garamnya terlalu banyak Memang begitu Itu yang buat masalah Daging kambingnya gak ada urusannya Gak ada urusannya Bau, itu karena dia tidak tahu sembeli Sembeli sesuai dengan syari Gitu kan Kalau orang penyembelinya pintar Dia pakai baca bismillah ya Allah Kemudian dia hadap qiblat Kambingnya gak ditegangin ya Dielus Saya selalu kalau Biduladah itu ajarin kepada teman-teman Tempat yang saya biasa lakukan di kota Makassar Di pesantren ayah saya Saya ajarkan teman-teman ikhwa di sana Ya memang ada bersama saya bantu gitu Ini cara sembelinya seperti ini Dibaringkan, dielus Kalau lagi makan dibiarkan dulu Kalau lagi disembeli ditutup dengan sepanduk Atau apa Supaya temannya gak liat Jadi dia gak stres tuh Karena kalau dia stres ngeliat itu Dagingnya ngeras Banyak pengaruhnya Pada saat disembeli pun harus jelas Pisaunya tajam gitu kan Dan itu hitungkan detik saja Bismillahirrah akbar Udah selesai kok Eksekusi keluar darah Dikeluarkan semuanya Kemudian baru dikuliti Baru insya Allah dimasak dengan Itu tidak ada masalah Sama sekali Sama sekali tidak ada masalah Dagingnya bagus, lembut dan segalanya Gitu kan Jadi ini Sunnah kita memakan kambing itu Kemarin ada ikhwa datang ke tempat saya Dia sudah 20 26 tahun kalau gak salah Nggak makan daging Vegetarian Makan sayur saja Entah ini persepsi dari mana Ini harus jadi makan sayur saja Halal makan hewan itu Yang penting yang Allah halalkan Gitu kan Allah SWT memang menciptakan Idul adha itu Adalah salah satu tujuannya Untuk menikmati Apa yang Allah halalkan Dari daging hewan Emang begitu Disuruh kurban Maka dia duduk sama saya Ikhwa ikhwa itu bilang Ustaz ini gak pernah makan daging nih Oke Hari ini saya ceramai Ini harus makan daging Duduk sama saya 40 menit saya ceramai Adis, ayat, begini segala Datangin kambing Datangin kambing Makan sekarang Ustaz saya 20 tahun lebih gak makan Makan Coba makan sekarang Makan Sampai teman-temannya fotoin semua ini Sejarah 20 tahun lebih gak makan Akhirnya Alhamdulillah dia makan Bismillah Enak ya Ustaz Nah Entah sudah rugi 20 tahun lebih Enak sebenarnya Jadi bau itu urusannya karena Kurang dicuci Sembeliannya kurang benar Dan persepsi Sebagai ibu-ibu di Indonesia ini Kalau Masih ada darahnya berarti segar Enggak darah itu haram Cuci Enggak terusin sama darah ini Itu insya Allah akan aman Jadi disini termasuk dalil Sunnahnya makan kambing Karena disuruh iklankan Dengan sembeli kambing Awlim walau bisyad Iklankan walaupun dengan seekor kambing Bisa saya Nabi mengatakan Iklankan walaupun dengan makan daging Misal Untuk umum Enggak Nabi sebutin kambing Khusus disebutin Dan ini bukan Nabi SAW bukan ngomong Dari diri beliau Wa mayantiku anil hawa In huwa illa wahyun yuha Allah nggak Nabi SAW tidak pernah bicara Sesuai dengan hawa nafsunya Wahyu semua itu yang disampaikan Karena hukum syariat ini Berarti syariat dalam agama kita Selamat menikmati Terima kasih